Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hakim Tentunya masih di channel KymTV Official Di kesempatan kali ini Saya akan share custom lip Untuk Gcam LMC82 Beserta cara Pasangnya ya teman teman Atau cara loadnya Dan kali ini adalah Gcam LMC8.2 Helena R7 Karena memang untuk Gcam LMC ini Yang sudah support custom lip Yaitu Helena R7 Untuk Helena R6 Belum support untuk custom lip Maka di kesempatan kali ini Saya akan share Custom lip beserta Cara pasangnya Jadi Untuk custom lip ini bisa Dikombinasikan dengan Config yang sudah ada Yang sudah pernah saya share Beberapa hari yang lalu Bisa kalian gunakan dan kalian Kombinasikan dengan Lip ini Jadi disini akan ada Tambahan beberapa custom lip Ya teman teman Nanti akan Saya sediakan Sebanyak 20 lip Oke Caranya seperti ini Pastikan untuk Custom lip nya Diaktifkan seperti ini Dan Nanti akan muncul Beberapa custom lip Beberapa custom lip yang bisa dipilih sesuai selera Oke Seperti apakah Cara Pasangnya Dan bagaimana review lengkapnya Yuk langsung saja Simak videonya Sampai selesai Namun sebelum kita lanjut Jangan lupa Ditekan dulu tombol subscribe nya Buat kalian yang belum subscribe Dan yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Oke Untuk langkah yang pertama Kita setting dulu Di Geekam LMC nya Kita masuk ke menu setting Terlebih dahulu Oh ya Untuk masuk ke menu setting Kalian Bisa juga lewat sini Ya teman teman Tinggal ditekan Lama Seperti ini Maka dia masuk ke menu setting Kemudian Kita masuk ke menu paling atas sendiri Image processing Kemudian Ke additional setting Pastikan untuk Enable the patcher ini Dicentang ya Sama yang bawahnya ini Yang save Patch sleep Nah ini Dua-duanya ini Harus tercentang Terlebih dahulu Oke Jadi nanti File nya Kita save nya itu Di folder LMC82 ya Kemudian di dalam folder Lib Oke Untuk selanjutnya Silahkan di download Untuk Lib nya Untuk link nya Cek di deskripsi Ya teman teman Dan nanti Untuk file nya Berbentuk zip Seperti ini ya Dan file nya cukup besar Yaitu 500 MB Lebih Karena disini Isinya ada Sebanyak 20 Lib Oke Kalau sudah Langsung saja Kita extract Caranya Di klik saja Untuk yang Lib ini Kalau muncul Seperti ini Pilih yang Extract to Extract to Kita pilih Yang ini ya Extract to Selanjutnya Kita pilih Internal Share Storage Atau Internal Memory Lalu Cari Folder LMC 8.2 Selanjutnya Kita Extract Disini ya Di dalam Folder LMC 8.2 Langsung Tekan Extract Nah Kalau muncul Seperti ini Already Exist Langsung Di ok Saja Skip nya Jangan Dicentang Ya teman teman Oke Dia Proses Extract Sebanyak 20 Lib Ya Oke Sudah Selesai Dan Di folder Lib Akan ada Beberapa Lib Seperti ini Untuk Extension nya Dia So Seperti ini 20 Lib Oke Sudah Sukses ya Untuk Proses Kopi nya Selanjutnya Langsung Kita Tes Ya Kita Buka Lagi Gcam LMC nya Kemudian Kita Masuk Ke Menu Setting Ya Untuk Masuk Ke Menu Setting Bisa Lewat Sini Lebih Mudah Lalu Pilih Image Processing Nah Pastikan Yang Ini Tercentang Yang Tadi Kita Centang Pastikan Posisi Sudah Tercentang Seperti Ini Kemudian Masuk Ke Main Camera Lalu Kita Pilih Binary File Yang Atas Sendiri Dan Disini Untuk Yang Binary File Lib Ini Pastikan Terpilih Yang Itu Ya Teman Teman Yang Custom Lib From Dir Ini Pastikan Tercentang Yang Itu Kemudian Selanjutnya Kita Keluar Dulu Kita Keluar Dari Gcam LMC Seperti Ini Harusnya Di Bawahnya Sudah Muncul Untuk Pilihan Custom Lib Seperti Ini Sudah Muncul Beberapa Custom Lib Yang Barusan Kita Copy Tadi Ya Teman Seperti Ini Oke Langsung Kita Coba Ya Untuk Custom Lib Saya Akan Mencoba Yang Ini Yang Paling Atas Sendiri Arkady Coba Hasilnya Seperti Apa Disini Kondisinya Hujan Ya Teman Teman Dimohon Maaf Untuk Suaranya Agak Berisik Agak Terganggu Karena Kondisi Hujan Oke Seperti Ini Hasilnya Ini Perbandingan Antara Menggunakan Lib Bawaan Dan Custom Lib Kemudian Kita Coba Lagi Lib Yang Lainnya Oke Oke Saya Acak 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 Tidak Saya Urutkan Nanti Biar Videonya Tidak Terlalu Panjang Oke Kita Coba Oke Ini Yang Lip Ski Yang Blue Ski Tadi Hasilnya Seperti Ini Oke Ini Untuk Lip Blue Ski Kemudian Ini Yang Arcadi Tadi Dan Ini Untuk Google Untuk Yang Arcadi Dia Agak Ini Ya Teman Agak Ngezoom Ya Agak Sedikit Zoom In Seperti Ini Oke Nanti Silahkan Kalian Coba Coba Sendiri Ya Untuk Lebih Jelasnya Kita Coba Lagi Untuk Pindah Lip Tinggal Masuk Ke Menu Setting Lalu Image Processing Kemudian Pilih Untuk Kameranya Ya Disini Yang Saya Aktifkan Hanya Main Kamera Saja Dan Ini Bisa Kalian Gunakan Di Semua Lensa Ya Teman Teman Nanti Silahkan Disesuaikan Dengan Config Yang Kalian Pakai Oke Seperti Ini Ini Ada Efek Seperti Efek Leica Ya Ada Efek Fiknet Seperti Ini Meskipun Tanpa Mode Leica Ini Menggunakan MBP Neuer Jadi Bawaan Leap Sudah Seperti Itu Sudah Ada Efek Fiknet Oke Kita Coba Lagi Kita Coba Yang Lain sesuai dengan selera karena masing-masing orang memiliki selera sendiri-sendiri ya ada yang suka colorful kemudian ada yang suka natural ada yang suka warm ada yang suka cool dan lain-lain oke sekitar cukup sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika kalian suka dengan video ini Oke dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh